Mbak, ini uang buat mbak, beli baju yang layak dan makanan yang enak. Makasih ya mas. Sama-sama. Ya Allah mas, uangnya mas. Udah, mbak ya tenang aja. Mungkin itu memang bukan rejeki mbak. Tenang, saya masih punya uang lagi kok. Ini buat mbak. Makasih banyak ya mas. Sama-sama. Ternyata kerja keras untuk nabung beli iPhone 16 itu sangat sulit. Tapi, dengan mudah ngejambret uang orang tadi. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan. Ayo. Tuh kan mbak. Kalau emang masih rezekinya mbak, bakal kembali ke mbak. Ambil mbak. Apa? Waduh. Sekarang kita tolong dia. Ya Allah mas, masnya gak apa-apa. Apa-apa gimana? Sakit nih. Masnya masih bisa berdiri. Ya kagak bisa lah. Kaki gue patah. Buta lu buta ya? Mas, masnya kenapa tadi sampai nyopet uang bain? Ya, gue mau beli iPhone 16 lah. Mas, uang ini saya kasih ke masnya aja ya. Soalnya kan saya udah dapet uang dari masnya. Saya ikhlas kok. Ini mas, buat berobat ya mas. Makasih mbak. Masya Allah. Intinya, kalau yang bukan menjadi milik kita, sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi milik kita. Kalaupun kembali kepada kita, biasanya bukan untuk memenuhi keinginan kita, melainkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Keinginan mas ini adalah membeli iPhone 16. Tapi nyatanya, kebutuhannya adalah untuk mengobati kakinya yang patah.